Cerdas, berinovasi, membangun, bangsa Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Karawang yang ke-388 tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menggelar kegiatan vaksinasi yang bertajuk Gebiar Vaksinasi COVID-19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Karawang, Dr. Yair Syirahayu mengutapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengadakan akselerasi vaksinasi COVID-19 dengan melaksanakan Gebiar Vaksinasi COVID-19. Sebanyak 179.000 vaksin dosis pertama, Dinas Kesehatan siapkan guna menyambut hari jadi kota Karawang. Pada perayaan Wut Karawang, vaksinasi dikelar di tiga sentra, yakni di Dinas Kesehatan, Stikus Horizon, dan Musika, dengan sasaran 388 peserta vaksin persentra setiap harinya. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melaksanakan akselerasi vaksinasi COVID-19 dengan melaksanakan Gebiar Vaksinasi COVID-19. Kebiar Vaksinasi ini dilaksanakan secara serentak dari tanggal 13 sampai 17 September tahun 2021. Dilaksanakan oleh sentra Dinas Kesehatan, baik itu yang dilaksanakan di kemarin tanggal 13 di Fastrip, dengan beratuh sebanyak 388 sasaran per hari. Kemudian tanggal 14 September dilaksanakan di tiga sentra, yaitu sentra Dinas Kesehatan, sentra Stikus Horizon, dan sentra Uncika. Ini juga sasaran 388 per hari. Selain itu, juga dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 17 September, yaitu di seluruh puskesmas. Sebanyak 50 puskesmas, dengan target saya lagi 388 per hari untuk dosis pertama. Kemudian ada satu lagi, yaitu di Mall Pelayanan Publik, kami juga melaksanakan nanti di tanggal 15 September, dengan sasaran sebanyak 388 sasaran. Ini selain sentra-sentra yang kami laksanakan, juga di Bukut Ketmat, juga dilaksanakan di rumah sakit. Rumah sakit yang siap untuk melaksanakan vaksinasi, untuk biar dalam sangat khut karawang ini adalah sebanyak 17 rumah sakit. Harapan kami, vaksinasi dalam rangka kebiar khut karawang ini, bisa mewujudkan capaian vaksin yang dipargetkan oleh Ibu Kuwati Kabupaten Karawang. Dengan target, dalam bulan September, atau 14 September ini nanti, bisa tercapai sebanyak 38,8 persen. Dan angka ini kenapa kami mengangkat 388, sejalan seiring dengan hari jadi Kabupaten Karawang tahun ini, 14 September 2021, yang ke 388, sehingga kita semua mengenang, mengingat hari jadi Kabupaten Karawang. Selain daripada itu, lanjut Yayu, dari tanggal 13 sampai 17 September juga, digelar di seluruh puskesmas dengan target yang sama, yakni 388 orang per hari, dan satu lagi digelar di Mall Payanan Publik, yang akan diselenggarakan mulai 15 September. Sementara, Lukman Hidayat, salah satu peserta vaksin menganggap, adanya gelaran gebiar vaksin ini, sangat baik, di mana menurutnya, masih banyak warga masyarakat yang mencari vaksin. Ia berharap, kepada tenaga kesehatan, agar lebih baik lagi melayani masyarakat, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Untuk tanggapan saya, untuk vaksin ini ya, kebihar utara wang, sangat baik, terutama kan sekarang masih ada masyarakat yang masih mencari vaksin satu, tanggapan saya sangat baik, dan memudahkan masyarakat juga untuk mencari vaksin satu. Selain Lukman, hal yang sama juga dikatakan Ferdi Ramdhani. Ia mengatakan, adanya gebiar vaksin ini sangat baik, di mana kebanyakan warga sedang giat-giatnya mencari vaksin. Dari Karawang, Jawa Barat, media seruni Dede Suryana dan Muhammad Surya di melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun, bangsa. Terima kasih sudah menonton!